Pejabat KPU Banjarmasin, GM mengakui telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polres Banjarbaru berkait laporan terhadap dirinya atas tuduhan pencabulan terhadap seorang siswa magang di Banjarbaru. Menurut GM, pada pemanggilan tersebut dirinya berstatus sebagai saksi. Pengakuan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidikan Polres Banjarbaru diungkapkan GM, pusai pemanggilan oleh jajaran KPU Kalsel Selasa Siang. Menurutnya di pemanggilan pertama oleh penyidik Polres Banjarbaru, dirinya hanya berstatus sebagai saksi. Dalam kasus ini, ia mengaku sudah didampingi kuasa hukum untuk proses selanjutnya. Terkait pemanggilan oleh jajaran KPU Kalsel, GM mengakui hanya diminta klarifikasi sebagai penyelenggara pemilu. Saat ini dirinya mengaku masih tetap bekerja untuk menyiapkan tahapan pemilihan Kepala Daerah 2020. Jadi kita hormati proses berjalan di kepolisian. Ini semuanya sudah pemanggilan, dan pemanggilan akan memberikan informasi selanjutnya. Hasil klarifikasi tadi, berapa pertanyaannya? Cuma mereka hasilanya bertanyakan, sampai sejauh mana kasus ini berjalan, dan sudah saya jelaskan secara ricci juga masalah itu. GM tersandung dugaan Asusila berdasarkan laporan pihak keluarga korban ke Polres Banjarbaru. Dugaan Asusila terhadap remaja laki-laki tersebut terjadi di salah satu hotel tempat korban magang pada 25 Desember 2019. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.